Nah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan ingin memberikan PMT, pemberian makan tambahan untuk bahan lokal, kita sudah mempunyai juknisnya ya, petunjuk teknisnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu sudah dirilis tahun ini, dan di sini jelas banget bagaimana juknis untuk balita yang berat badannya tidak naik, yang berat badannya kurang, bahkan yang mempunyai gisi kurang. Di situ nggak ditulis tolong dikasih susu kotak, nggak ada. Nggak ada yang namanya dikasih biskuit, nggak ada. Jadi tolong alur-alur ini diperhatikan, dan teman-teman yang bekerja di puskesmas memang perlu untuk mengambil perhatian lebih. Nah, kita bicara tentang pemberian makanan tambahan di posyandu. PMT pada prinsipnya adalah yang bulanan itu di posyandu, itu adalah memberikan contoh kepada para ibu, supaya mereka mampu juga membuat snack, atau membuat makanan pudapan yang cocok untuk anaknya. Jadi bayangin kalau PMT-nya itu adalah misalnya WPP. PMT-nya apa? Donat. PMT-nya adalah biskuit kemasan. Ini kan nggak masuk akal gitu loh ya. Jadi bukan jajanan warung, tolong please. Bukan susu kedele, please. Sekali lagi saya udah bilang, anak butuh protein hewani, bukan kedele-kedelean. Dan saya tidak menganjurkan untuk diberikan buah potong. Karena apa? Risiko diare. Sebab ketika memotong, ketika plastikin, itu semua kontaminasi kuman bisa masuk. Jadi kalau memang memberikan buah, berilah buah yang masih ada kulitnya. Seperti satu buah pisang, satu buah jeruk misalkan. Telur puyuhnya masih ada kulitnya. Jadi biarkan mereka mengolahnya sendiri di rumah. Jadi sekali lagi PMT sebaiknya juga mengacu kepada buku kaya. Dan punten posyandu itu punya dana desa. Ampun deh. Jadi nggak ada lagi tuh, posyandu itu harus ada kelencengan. Ibunya harus naruh duit Rp2.000-Rp5.000. Itu nggak boleh itu. Nah dana desa hanya bisa nongol kalau dianggarkan. Dianggarkan oleh siapa? Oleh kepala desa. Itu semua udah ada. Saya udah ngoce-ngoce banyak di Instagram saya. Sampai jumpa.